selamat menikmati so kalau kemarin kita melihat pengibaran bendera terus kedatangan daripada yang dipertuan agung dan juga melihat penampilan-penampilan yang ada juga di hari kebangsaan malaysia 2022 yang ada di dataran merdeka so sekarang kita lebih fokus lagi ya sesuai daripada requestan teman-teman sekalian kita akan melihat ya kontingen polis di raja malaysia apa saja yang dikeluarkan oleh polis atau pdrm ketika hari kebangsaan di dataran merdeka ini so jom kita tengok videonya bersama let's go oke ini dari airtimes news network guys jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan loncengnya oke jadi langsung saja kita play videonya let's go wow wow 87 anggota 7 anggota detachment membawa bendera diketuai oleh superintendent oh cantik kudanya guys oh ini akak yang dulu saya pernah react juga ya yang dia berkuda di taman itu dan keliling komplek kalau nggak salah ya ada juga kakak tempat yang bisa dikeluarkan sang saka biru Oke terus jadi tasman pakaian saja dikesuai oleh di S5 wow kudanya ini joget guys selamat 380 pegawai dan anggota wow cantik loh kalau drum band ini masih suka saya guys oh ini udah pada ada yang pulang juga ya karena udah sepi tuh satu-satu pegawai dan anggota misi PPP lengkap dengan beri biru terdiri daripada 77 pegawai dan anggota dan seterusnya wow bawa bendera semua ya oh cantik wow cantik wow 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 oh banyak kan BIN MARSUKI Pakai operasi digunakan semasa mendapatkan tugas Melibatkan tindakan fizikal yang masa Seperti operasi serangan dan sebagainya Detachment pakaian operasi Terus serta ialah detachment pakaian operasi Terdiri daripada 101 pegawai dan anggota Pasukan gerakan arm ke infantry Terdiri daripada 101 pegawai dan anggota Pasukan gerakan arm ke infantry Masya Allah Pasukan polis maring Dengan kekuatan 51 pegawai dan anggota Masukan polis maring Pada yang orange Terdiri daripada 20 pegawai dan anggota Dikuti oleh ASP Alago Mani Keren ya Oh 94 ekor Terdiri dari bakar jenis German Shepard German Shepard dan Labrado Banyak ini guys Oke Untuk orang hilang kayak gitu ya Ini kalau ada demo-demo ada polisi gini guys Seru ya Seru banget guys Oh ini ya Anjingnya ya Mempertahankan tanah air teriuk kita Kita saksikan Persembahan tersebut Oke Mantap sih Ini lagu tradisional mas sian ya guys Dipakai ya Wow cantik Mantap Mantap Gerakannya Ini kalau shootnya dari depan Tapi ada yang di pertuan agung Di depan guys Jadi gak bisa juga Posisinya juga disini guys Kalau shoot dari depan Bagus Torensi nih Torensi Torensi eh eh mantap sih mendahului SMPDRM motosikal Kawasaki GTR 100V dan Yamaha FJR 1300 yang digunakan bagi tugas-tugas kawalan lalu lintas kederaan pengiring orang-orang kenamaan rondaan dan lain-lain yang berkaitan kebukasan JSBT gede ya Kawasaki Zek 250 dan KLX 250 merupakan motosikal URB yang digunakan oleh jabatan pencegahan jenayah dan keselamatan ok untuk tugas rondaan di kawasan perumahan bagi menjaga kesejahteraan dan keselamatan bagus guys keren banget keren mobil motornya guys oh ada Proton wow wow pakenya Proton ya keren oh 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 wow wow mercedes ya oke persenjataan wow yang di belakang guys kita lihat guys keren banget Wih, 4.000 cc ke? 4.000 cc ke? 4.000 cc ke? 4.000 cc ke? 5.000 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 cc ke? lagi mengekang pencurupan horny dan kegiatan jenayah rentas sempadan keren 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 Wah apa ini guys mantep sih sangar-sangar ya ini polis juga atau bomba ya guys ya Oh sudah habis ini belum-belum penerangannya mungkin punya polis juga ini Oh iya masih polis guys betul Oke Oke udah selesai videonya so itulah tadi diperarakan hari kebangsaan Malaysia 2022 kontingen daripada polis diraja Malaysia PDRM so itulah tadi pengenalan-pengenalan yang perlu kita ketahui juga bahwasannya banyak sekali ya aset-aset daripada PDRM yang sudah ditampilkan guys dan kita juga tahu ya tapi disini tidak disebutkan berapa jumlahnya dan lain sebagainya itu adalah rahasia daripada PDRM seperti itu yang terpenting adalah masyarakat tahu bahwasannya polis Malaysia mempunyai banyak aset dan juga tentara-tentara yang wow keren banget so terima kasih buat teman-teman semua selamat hari kebangsaan Malaysia 2022 yang ke-65 semoga sejahtera selalu sehat selalu rakyatnya dan berkah selalu ya jadi negara baldatun toibantuno rabbun ghafur amin amin ya rabban alamin terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa guys jangan lupa untuk komen di bawah gimana pendapat teman-teman sekalian dengan perarakan kontingen polis diraja Malaysia ini buat teman-teman yang mau request langsung saja DM di Instagram saya di at camujib ya atau bisa kirim linknya di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax